Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita akhirnya tampil di hadapan publik. Ini adalah penampilan perdana Mbak Ita pasca KPK melakukan penggeledahan kantor pemerintah Kota Semarang pada pekan lalu. Ia blek-blekkan keberadaan dirinya selama ini di mana. Ita menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Pembahasan Rancangan Perubahan Kawa dan Perubahan Pasa PBD tahun 2024, Senin, 22 Juli 2024. Ita hadir mengenakan baju buarna merah muda dengan hijab buarna putih. Ia duduk di kursi wali kota bersebelahan dengan jajaran pimpinan DPRD Kota Semarang. Saat ditanya awak media terkait penggeledahan kantor wali kota dan beberapa kantor organisasi pemerintah daerah, OPD, Ita menanggapi saat penggeledahan dirinya berada di ruang kerjanya. Ita menyatakan saat ini dalam kondisi baik. Dia juga memastikan roda pemerintahan kota Semarang berjalan baik. Dia pun mengikuti prosedur yang berlaku. Saat ditanyai lebih lanjut, Ita meminta awak media menghargai dirinya untuk tidak mengulik lebih dalam terkait hal tersebut. Dia memastikan, tidak kemana-mana dan tetap masih memimpin pemerintah kota Semarang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!